selamat menikmati yang penting Denny bukan sekadar penyanyi cigo juga dia pengacara pelukis pelan dia penulis lirik, lagu dan juga seorang kompon dia juga silap-silap pelakon semua disapu tapi saya dengar-dengar nanti kita tanya dia sebab itu yang saya dengar matang-matang dia handsome oke lagi kita akan beritahu kepada kamu jangan pergi mana-mana kita lain dulu di lagu kupikup FM kupikup FM nomor 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 3 dan diaktifkan bangun bogiakinabalu bersama dua orang jejak daripada London suka-suka hati oke lah sekarang ini kita mau kasih perkenalkan kepada kamu kayaknya punya artis BBK kupistika ini hari macam misalnya setiap minggu hari kamis kita akan bawa artis-artis sabah kita bersama dengan kita dan kayaknya dia ini penyanyi ke pengacara apa-apa juga tapi kita punya artis hari ini lengkap segala-galanya bukan setakat dia punya wajah dia punya Facebook dia pun sampai tiga juga ada dengar kataan ya kan karena dia merupakan penarik kebudayaan ini kita bersama dengan Azmin Mudin biasanya Azmin Mudin bro bro tadi sudah bincang nama apa yang sesuai saya rasakan saya kasih nama macam-macam lah tapi dibilang lebih selesa dengan nama bro lebih equal kan tapi kalau saya suka pengen berada lah siapa tanya boleh tanya loh kan aku call lah dulu berada hutang bila bayar kita tanya Bang Azmin Mudin sudah seserapan? sudah saya tanya oke biasalah kan kalau starting ini orang akan tanya nama lepas itu umur berapa kan biasa tapi kita terus tanya ramai orang yang mungkin tidak berapa tahu yang bro ini wah brad Azmin Mudin berasal dari mana sebenarnya yang betul-betul yang betul-betul yang confident yang confident lah dalam suara peranak memang di situ lah saya dilahirkan dan membesar di Papar Papar Kampung Kalatuan Papar kalau di sana boleh juga melalui Kampung Binoni dia kira Batu Lapan lah Batu Lapan Batu Lapan oh kita lihat Binoni lebih baik itu kan Pakar 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 saya ingat mula-mula betul-betul dalam pikiran saya dulu-dulu sewaktu memang kenal itu nama dan orang dia tapi tidak kenal dari mana tidak tahu dari mana jadi saya beranggapan yang Bro Azmin Mudin berasal dari Daranau oh begitu ramai orang yang betul-betul iya mesung sampai sana saya punya Bapak sebenarnya Bapak saya memang berasal daripada Kampung Terolobo Bundutuhan oh jadi berkahwin dengan Mama saya Kampung Tamalang Telipuk lepas itu berhijrah pergi ke Papar oh jadi kenalannya ya di Papar kami beranak dan dibesarkan lah oh begitu kira berapa tahun sudah di Papar di Papar kami sana tidak lama sekitar dalam saya masuk sekolah tahun 83 begitu kami mula berhijrah semula pergi ya biasalah kan pergi ke keke lah mencari kehidupan oke itu soalan yang kira pribadi lah kan simple simple belum soalan yang 12 ini kira 12 ini oke kalau kita bagi si Greg baca seorang habis ini talk set kita bagi can dulu rehat banyak lagi kita mau tanya jangan bimba mana kamu asmin mudin terus bersama dengan kita sampai pukul 9 terus dengarkan bersama kami kupi kupi kita juga bimbi guli guli dipasih tangan bulat bulat berpalantingan wah kamu dengar tuh dia punya favorit satu biji macam yang di dalam keset pakai apa pen 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 oke kita sekarang bersama dengan Azmin Mudin ini adalah satu kebanggaan kita sebagai artis Sabah tau betul kita sebagai DJ yang artis datang bersama nanti tak sebabkan mereka datang jadi artis kenapa saya tidak apa khos min bunin kita dia bukan setakat penyanyi tau dia juga adik cigu lepas itu dia juga pengacara dia lengkap serba serbi lengkap segala kalanya orang bilang kau uman di pandang pasir tetap hidup soalan dia tidak bernilai satu juta ringgit tapi kan soalan ini kita mau tahu biasanya orang akan tanya soalan begini pasal musik bila mula dibilangkan tapi kita soalan begini macam mana bro Azmin Mudin kenal musik saya ingat saya kan kami di kampung keluarga kalau bisa balik bercuti di kampung dulu 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 macam juta raya begitu kan ataupun ada majlis perkawinan apa semua bila kami sekeluarga saya punya adik beradik abang arwah dan juga anggel anggel bila bukumpulkan kami lengkap lengkap sebagai sebuah band bandboy bila 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 saya ingat saya masih kecil lagi jadi saya tidak dibunarkan untuk menyentuh gitar gitar itu tidak sedap itu memang tidak masih kecil kan kici kici yang begitu saja jadi masa itu saya hanya memandang jauh-jauh sejak kalau dapet dapet saya kenal retan kali ya dapet saya bilang wey si si kak jadi kira daripada saat itulah macam satu permulaan saya mengenali music ini kan walaupun baru mula daripada jauh terus saya dibawa-bawa di balik-balik tiang saya meninggu itu bukan bawah pokok lah kalau di bawah pokok itu di bawah itu harimau sudah jadi itu boleh jadi di atas lain tapi harimau yang di bawah pula hari-hari mau aduh 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 oke apa asmin ini dia punya cerita lucu tau kamu tengok dia macam kamu tengok dia macam gitu-gitu tapi dia punya ayat bila keluar aku akan tebak-bak ketawa kejap lagi kita tanya lagi siapa lagi soalan ini tapi yang penting tadi kita sudah dengar cerita pasal di berlaku asmin mudin ini cerita dia mengenali music dari jauh kalau pergi dekat kena hang kita lihat dulu lagu kupi-kup FM kita-kita juga apa ini kupi-kup FM kembali bersama Greg dan diaktifkan kupi setiga bersama dengan bangun bogeyakina walu dua lelaki handsome nih dari jap belum saya kasih tau dari Jakarta lagi nih hari sekarang kita bersama dengan abang asmin mudin kita masih lagi tadi kan kita sudah tanya bagaimana dia kenali music dan soalan kita yang seterusnya ini biasa-biasa juga kan kita dengar kita tahu dia adalah seorang pencipta lagu dan pengacara semua tapi dia mungkin lebih kepada mencipta lagu pada awal peringkat awal music music lah composer jadi apa lagu yang pertama yang beliau ditulis yang pertama yang pertama oh lagu pertama saya mula saya rasa tahun-tahun berapa dulu lah dalam tahun 84 oh belum dia lahir belum lahir belum lahir belum satu tahun belum saya pun belum lagi bangun jadi dia mungkin masih lagi berada di awal awal masih lagi ibu bapak saya pas baru cinta dia belum lagi dibikin jadi tahun 84 itu saya tinggalkan dua masa itu saya sudah memegang gitar tapi iyalah baru budak-budak lagi lah masa itu saya bikin lagu sebab saya tinggal di asrama jadi saya rindu saya punya mamak bapak jadi lagu saya pertama saya cipta saya ingat lagu bertajuk mamaku bapakku masih lagi manja dan dulu dia seramah jadi hari-hari rindu mamak bapak bikin anak kutu apa ini gak betul-betul oh saya anak pungsu oh patut lah mamaku bapakku anak pungsu jadi saya anak manja lakonan sebab itulah insum sikit cuma saya beli kalau orang-orang seramah saya pun selalu buat lagu tapi saya mamaku bapaku mana diteku sekarang ini konsep lagu kalau kita dengar orang punya lagu dia lebih kecil dari dulu masih mengekalkan konsep dia sampai sekarang dia punya lagu macam mana orang punya cipta saya memang sedia sama mempertahankan keci istilah itu memang wujud dari berat tahun 90an lagi masa masa apa saya mula mencipta komposer sangkatan dengan saya macam saudara Syahri Amri Ajay dan lain-lain begitu kami memang sering sebut tentang istilah keci keci berupa-rupanya sampai sekarang masih pakai lagi masih pakai dan apa yang saya kenalkan berkaitan dengan pencipta lagu ini bersama dengan Azmin Nudin dia mula mencipta lagu ada satu lagu yang dia cipta lagu itu sebenarnya berentak sumazau pada peringkat awalnya dan bila dia ditukar dia punya bunyi jadilah kau hilang punya bunyi sekarang begitu betul bagaimana cerita dia memang begitu memang lagu itu memang baru mulai berentak sumazau tetapi lebih akustik itu cerita sebenarnya lah dan apabila di Melayu dia tiba-tiba jadi begitu tapi itu sebenarnya daripada asal sebelum kita masak ini kita tengok dia punya rempah-rempah apa sebab begitu jadi jadi bila terus kita cerita mas kalau masak telur terus main rebus tidak boleh jadi itu rempah-rempah dia sedia sudah kan dia masih bersih pala gitu tapi memang ada bila dia akan 1 jadi begitu begitu betul lagipun lagu 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 macam koin lampu itu kan dia tujuan dia dipasarkan bagi satu Malaysia jadi diopos lah jub-jubnya rempah-rempah tadi apa saya lupa tanya cakap itu halia halia ini halia kunyit 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 kasih dia warna sikit jadi warna itu jadi harus diwarnakan lagu itu mengikut pasaran yang kau mau jual dimana jadi kalau kau buka kedai makan di kawasan orang-orang Cina kan tiba-tiba pula kau jual sana bos tak 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 begitu tidak boleh itu tapi untuk apa 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 ini saya makan ayam goreng ya tentu saya bilang ramlikar lho yakin sejak kita lihat lagu ada satu lagu yang saya dengar tadi, dia macam lagu untuk tahun meluat temunan, betul? Betul, betul. Cuma apa cerita di sebalik ini? Oh ya, saya dihubungi oleh pihak DIO yang baru-baru ini lah, bulan lima yang lepas, untuk dropnya plan untuk menerbitkan sebuah lagu khas untuk tahun meluat temunan, tahun 2017, maksudnya tahun depan lah, jadi saya pun bersetujulah. Jadi kita pun menggunakan Rosario Bianis sebagai penyanyi dalam lagu itu. Juara tuh! Masa itu dia masih lagi hot-hot lagi, dia masih baru lepas juara bintang RTM, lepas itu dia diterbangkan kembali ke kampung alam untuk merakamkan lagu itu. Jadi lagu itu, sehulang juga lah, lagu itu sudah pun dilancarkan, dan sekarang ini dalam rangka promosi untuk memperkenalkan temunan. Oh, jadi jangan lupa kamu di luar sana kan, tahun meluat temunan adalah 2017, dan sekarang, Ustadz sekarang lah berdatang, eh? Dan boleh juga dengar lagu itu di dalam YouTube, typekan saja, temunan amazing experience, dan kita boleh nampak keindahan temunan, daripada kamera, daripada drone. Oh, wow! Dari pada atas. Mainan jenis apa? Oh, tak menang, tak menang. Oke, itu adalah tahun melawan tabunan. Dan ada satu lagu lagi yang berkaitan dengan geledangan. Geledangan. Sorry, sorry. Geledangan. Gelendang. Gelendangan, sorry. Lupa tu kan? Oke. Ini apa cerita? Dibet cerita pun begitu juga. Komposer Encik Ros Arifin daripada Kel menghubungi saya, minta bantu untuk menulis lirik bagi sebuah lagu baru. Jadi lagu itu adalah diterbitkan oleh sebuah badan bebas pertubuhan bukan kerajaan NGO, nama sebagai Pertiwi di KL. Saya dengar dan saya surfing dalam Google bahwa NGO ini, yang dinamakan sebagai Pertiwi ini, mengadakan pelbagai aktiviti, termasuk salah satu aktiviti diorang yang menarik perhatian ialah mereka membuka satu dapur yang besar di KL dan kerja diorang kan memasak dan kemudian memberi makan. Secara percuma. Bepada orang-orang tidak kira memilih bangsa, agama, apa usia semua, dia bagi makan orang yang kurang berkemampuan untuk makan. Bagi secara percuma. Berbaris. Kalau menapak terlama, diorang boleh berbaris panjang. Kemudian selepas itu mereka menapau lagi makanan itu, kemudian mereka membawa satu van lagi, dan pergi ke setiap lorong-lorong janraya termasuk bawa-bawa jambatan dan memberi makan kepada orang-orang yang gelandangan. Dan agak saya tercilan dan juga bersedih karena ini melibatkan banyak orang-orang Sabah yang terlibat dengan gelandangan ini. Jadi mungkin juga inilah sumbangan saya juga sedikit sepanjang untuk menulis lagu ini yang saya namakan bertajuk sebagai di perjalanan ini. Saya tidak menggunakan istilah jalanan. Sebab saya mau mengubah persepsi bahwa jalanan ini ataupun gelandangan itu ialah satu perjalanan yang indah. Jadi saya ubahkan bagi ini, saya berikanlah jodol di perjalanan ini. Dan dalam lagu tersebut, saya cubalah menyanyikan lagu itu sendiri. Bolehkah itu? Boleh. Sendiri tulis, sendiri nyanyi. Bolehkah itu? Boleh. Tidak. 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 Dia punya lagu pula, kan? Tidak. Kalau kamu bilang katulis, lepas kamu suruh si Nis, saya rasa tidak apa-apa juga. Tapi, lama sikit lah. Dia mengulok saya apa-apa? Satu rangkap lirik pun mau ambil satu bulan. Ya. Bagaimana? Ya, memang nampak. Dia sudah mulai tadi, seperti dia. Seperti dia tengki semua kamu punya misal. Hahaha. Tidak kaitan, oke. Yang penting niat, kita harus murni. Nis, gagar-gagar omnya misal yang saya nampak tau. Apa aja. Oke. Nanti, bila-bila larutan, belan kita lainin lagu lah. Terus dengar kami di Kupi KPM. Kita-kita aja KPM ini. Oke, maaf. KPM ini dibilangkan, hari ini hari Kamis, seperti esak, kita ada Kupi Stika. Dan aktifkan bangun buku yang kita baru. Hari ini sangat istimewa, kita bersama dengan Hasmin Budin. Yang mana kita tahu Denny bukan sedangkan pengacara. Dia penyanyi. Penyanyi. Dia Cigu. Dan ada satu lagi, tapi kita tanya kejap lagi. Boleh kita cakap dulu ni? Saya tanya dulu, Bang. Aku dulu lah, kasih dia dulu. Oke, Bang. Apa ini? Abang Cigu kan? Cigu di mana, Bang? Oh, ya di maktab Sabah. Sebelah sejak. Ajar apa, Bang? Oh, saya mengajar muzik. Muzik? Saya mengajar bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Itu dua saja lah. Kadang-kadang yang lain itu ada juga. Saya diberikan macam ajar. Macam melukis. Melukis? Melukis juga? Melukis juga. Saya dulu sebelum saya buat muzik. Saya baru mula dengan seorang penukis. Banyak bersamaannya. Tukang masak sikit. Tapi kan, dia mengajarkan adalah salah satu mata pelajaran yang paling penting. Apa dia? Bahasa Malaysia. Betul lah. Kalau fail, semua fail. C'mon. Kalau punya bahasa Malaysia, bukan sekali. Ewan pula saya punya bahasa Malaysia. Oke. Satu sedikit. Ada orang yang tidak tahu sebenarnya. Asmin Benin juga seorang juru masak. Bukan juru masak. Apa? Tukang masak. Bukan tukang. Dia minat memasak. Kalau tukang masak lain. Tukang itu yang di belakang sehari-hari. Betul. Jadi sekarang ini tukang masak ataupun minat masak? Mana satu? Minat masak. Minat masak. Minat masak. Tetapi belum lagi jadi tukang masak. Ada kan? Begitu. Oke. Ada kedai? Ada? Ya ada. Saya, ya. Bagus juga dengan mau cekam nih. Tersebut bulannya kan bolehlah kita promo sebut sedikit. Ya saya, saya ada mengusahakan gerai. Saya gerai misop ikat. Yang saya namakan resipi saya itu yalah Asmin Green Fish Meat Noodle Soup. Wow. Ya. Sekarang ini sudah pun ada tiga cawangan. Cawangan yang pertama di Kolombong. Di berdepan dengan Dewan Putsal Kolombong. Oh. Dewan Putsal Kolombong itu yang besar. Oh. Oke. Ada sebuah food court di sana itu. Jadi saya ada buka satu sana. Apa ini gerai lah. Oh. Mau datang di tempatnya? Ya. Yang kedua di Perutakan. Ada sebuah food court baru di area survey sana. Ada sebuah food court di sana itu. Nama dia Royal. Di dalam sana saya ada satu juga gerai di sana. Sama juga? Juga jenama yang sama. Juga punya branding yang sama. Kemudian sekali yang baru buka ini di Ranau. Oh. Ranau. Ya. Berdepan dengan pasar malam. Berdepan pasar malam. Oke. Berdepan dengan stesen taxi answer. Oh. Oke. Ada sebuah kedai restoran di sana. Yang corner itu. Ah. Depan-depan itu ada semua. Saya ada buka di sana. Satu gerai juga di sana. Oh. Ketiga-tiga ini. Dia punya resepi dia sama. Harga sama. Ah. Harga berapa? Mangkuk sama. Mangkuk sama. Piring sama lah. Piring sama. Galas. Semua lah lah. Dia punya pekerja saya yang dah sama. Hehehe. Semuanya berasakan ikan. Ikan lah. Kita mau menggalakkan. Apa ini? Orang-orang kita makan ikan. Hehehe. Sebab begitu terlalu banyak hari-hari perayaan. Satu tahun negara kita ini. Malaysia ini. Hehehe. Banyak betul dia punya perayaan. Oh. Oke. Jadi banyak betul kerbau, sapi, kambing, tumbang. Hehehe. 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 Tengok. Tengok. Saya mau menggalakkan ikan. Pasal dari segi kesehatan. Makan ikan-ikan banyak. Kesehatan dia? Kesehatan dia. Oh. Makanya. Dia sudah kasih keluar. Dia punya... Apa? Dia punya kereta baru. Jadi dokter. Dokter apa? Kesehatan. Hehehe. 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 Dia punya... Tapi tidak apa. Sama yang saya mau tanya. Siapa yang saya mau tanya? Si Della. Bang. Penyanyi, pengacara. Lepas itu cekgu. Minat masak. Kan. Hehehe. Pernah buat lagu untuk artis-artis yang popular. Khususnya di tanah air ini lah. Tanah air kita Malaysia. Kalau ada di luar pun lebih bagus lah. Bagi lain. Enggak lihat ya. Di antar aja bang. Karena saya mula menulis lagu serius Serius lah Serius, maksudnya untuk tujuan pengalbuman Tahun 90 Masa itu kau lahir sudah? Sudah 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 Saya masa itu 8 tahun lah Campur tolak-campur tolak Masa saya menetap di KL 8 tahun Jadi masa itu saya bikin lagu Zianazen Macam mana tu sebutan dengan Zianazen? Zianazen Kalau kita sini sebut sebagai Zianazen Zianazen Datu Zilamaji Jez 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 Kozelatif Maafanji Maafanji Spring Semua? Bukan ku tansu Hei, itu kan itu? Iklim Itu iklim Lagi bang? Banyak lah Jacqueline Victor Macam mana kamu sebutan Jacqueline Victor? Jacqueline Victor Hahahaha Lepas itu Lepas itu Lepas itu Ada lagi bang? Ada Di luar negara pun ada juga Mendiang Anitamuy Pernah menyanyikan semula lagu saya Tapi masa itu lagu itu dalam bahasa Malaysia Di Cantonese kan Leon Lai ada dulu tahun 1998? Ada? Wah 1998 Tapi untuk buatan Abang Osman dengan Greg Sebenarnya 1998 Francis Lanung baru pegang itu handphone 3310 Jadi kita lain lagu dia Mana tahan? Kupi-kupi FM? Kita cek Soalan sana Tuhan Macam mana orang mau bermula buat album? Satu lagi macam mana anak muda ini kan? Yang baru mau menyanyi ini Mungkin ada pesanan dia Itu sejak Ya Saya nampak perkembangan muzik industri Dari era saya aktif dulu Tahun 90an dengan sekarang ini kan Lebih kurang sama juga But Cuma dia punya medium itu Saya nampak ada perbezaan Contohnya Dulu email tidak ada Betul Kan sekarang ini ada email So Dulu pula Perkembangan Broadcasting Ataupun Perkembangan radio swasta Ada orang Sekarang ini Contohnya kubi-kubi FM Kita-kita baiknya Kita-kita saja baiknya Jadi Medium dia Sekarang ini Semakin banyak Dan ruang Semakin luas Tetapi Cabaran dia juga Semakin 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 sengit Sebab Sekarang ini Siapa-siapapun boleh buka studio Di rumah Jadi siapa-siapa boleh buat lagu sendiri Boleh buat album sendiri Jadi cabaran Dari Dari Persaingan itu Sangat sengit lah Sekarang ini Tapi apapapun Balik kepada asas dia Yang Kita kena Mencipta sesuatu Yang berkualiti Betul Berkualiti Dan kita kena banyak Mendengar Bukan saja Lagu-lagu Jangan Jangan hanya tertumpu Mendengar muzik-muzik Yang berlegar di sekitar kita saja Hmm Kita kena coba Dengar lagu-lagu Yang bahasa kita tidak paham pun Hmm Kan Contohnya Kalau kita buka Cozo Kalau kita buka radio Sedang kita memanduan Di samping kita dengar Kudu gitu FM Hmm Kita juga boleh mendengar Di saat-saat yang lain Seran-seran yang kita tidak paham pun Betul Tetapi ingat Muzik itu ialah universal Oh Kita dengar Maksudnya Bunyi-bunyian yang kita dengar Itu Itu yang akan memberikan input-input yang baru kepada kita Hmm Dan semua Dan dengan itu Kita boleh menghasilkan Sesuatu bunyi-bunyian yang lain Hmm Oke Jadi kita akan perlu luaskan Dan Lepas itu Dari segi Eee Pemasaran Promotion yang sekarang ini Dia lebih luas Dan lebih Mencabar Jadi gunakan semua Peluang-peluang Yang saya katakan sebagai digital Hmm Peluang-peluang digital Ini kan kita gunakan sepenuhnya Hmm Okay Jadi Dan saya faham Eee Muzik itu Dia tidak ada penghujung Hmm Dan muzik itu dia semakin Eee Infinite Semakin Eee Berkualiti dan semakin mencabar Dan semakin Berubah Hmm Anak-anak baru sekarang ini Orang-orang baru Komposer-komposer baru Hati-hati baru sekarang ini kan Opos lah dia Jauh lebih baik daripada era tahun 90 Itu Tidak boleh disangkal lagi Macam juga DJ 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 Itu adalah perkembangan Perkembangan Tapi kan, tidak ada yang lama Tidak ada yang baru Betul, betul, betul Walaupun ada yang baru ini, tapi kita perlu Reverse sikit, pergi sama orang yang lama Kita tanya, bagaimana untuk kita Memajukan diri, sebab mereka kan Bermula daripada yang Benda yang sukar tau Maksudnya kan, kalau mau recording dulu Kan, betul kan, dari segi recording dia Kalau sekarang dia punya recording Tetap delete, record balik Delete, record, tapi dulu Kau kena tukar cassette lagi Dia punya course, lebih banyak guna dulu lah kan? Course lebih banyak, tapi Yang baiknya dulu nih, di orang Kalau kita recording Kita punya semangat Berpasukan itu Lebih kuat Sebab kita kena berhimpul Berkumpul dalam Semasa rekaman itu Kita kena berkumpul, gitaris, pemain Pemain bass, pemain drum Penyanyi, penyanyi, penyanyi Semua kumpul dalam satu studio Dan membuat kerja sama-sama Tapi sekarang ini berbeza Satu orang saya buat di dalam bilik Yang di... yang... Orang-orang saya ditemani oleh dinding Dia bikin satu orang saya lagu itu Dia lah tulis lagu, lirik Dia lah nyanyi, segala Dia lah main musik, sama satu orang Jadi, semangat berpasukan itu Tidak berapa dirasai dulu sekarang ini Betul, betul Itu macam itu adalah yang ini nakiam ramen nih Ya Tapi, apapal Balik basic Saya lebih yakin dan percaya kepada Kalau kita bekerja beramai-ramai Macam sekarang lah ya kan? Kumpul BPFM Kamu bekerja secara timbul kan? Jadi, kita punya semangat itu kan Sentiasa... Sentiasa bilang orang ceria Betul Dan sentiasa bertenaga Dan semangat itu kan Dia betul-betul konsisten Pasal kita kerja beramai-lamai Ya Timbuk 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 orang bilang Jadi, kepada... Ketua bersama-sama Ketua bersama-sama Kalau satu orang kau buat kerja Satu orang Ketua satu orang Orang cakap gila lah pula Oke Yang paling penting kepada kamu semua Jangan lupa undi Azmin Menin sebagai ketua kelas kamu Beritubukan sikit lah Ini salah seorang yang ada juga penyampai radio Dia punya lagu kita layan dulu Dan dia nih kan nama Azmin Pindik-pindik tagap Kim Aziz Bersabarlah Kumpul BPFM Kira-kira juga baik nih Alright, Assalamualaikum Kembali bersama dengan kami di sini Salam sejahtera salam Satu Melis ya Dan kembali lagi bersama Greg dan Nis Bersama dengan kita punya tetamu undangan hari ini Ya, disini Ah, ini nampaknya Tanpa Lutman tadi Ini bagi hati nggak? Ha? Ini nampaknya Sigu bagi Sigu bagi hati Nggak Kira-kira lagi suminding Kira-kira lagi menyanyi Eh, sama boleh dong Hehehe Kira-kira lagi ngomongan Jati Mau bisa lah kita tahu Haa Kak Hati kok ada maksud untuk kita Hehehe Kita bersama dengan Azmin Eh, jangan gitu Greg Kita bersama dengan Azmin Mudin Yes Kita sudah hampir lebih kurang satu jam lebih bersama dengan dia Hehehe Kita sudah tanya dia bagaimana dia punya perkembangan apa semua Oh, Yanis Apa-apa-apa? Asal esok Adalah hari Malaysia Yes, betul Jadi kebetulan kan Hmm Bukan apa Di kesempatan ini kan Azmin Mudin sudah cipta satu lagu bah? Sebenarnya dia sudah cipta pada tahun 2011 2011 2011 Nah, selesai gue Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit lah lagu yang bertajuk Hari Malaysia nih Bang Cuma mungkin boleh cerita Oh Bicara perjalanannya Mula-mula tahun 2010 dulu Hari Malaysia ini dimasukkan ke dalam tafim sebagai cuti umum Ya, jadi cuti lah Jadi masa itu saya memikirkan bahwa belum ada lagi satu lagu yang khusus untuk Hari Malaysia Betul Jadi saya pun menciptalah lagu Hari Malaysia, nyanyikan sendiri Kemudian saya dengan kerjasama dari Majlis Belia Sabah masa itu Kredit kepada saudara Kevin Lim sebagai pengurusi Majlis Belia Sabah ketiga itu Tahun 2011 lagu itu berjaya disiapkan lah Kemudian untuk boleh dilihat dan juga boleh didengar daripada Youtube Time saja Hari Malaysia, Azmin Mudin dan juga Majlis Belia Sabah Dan 5 tahun lepas lagu itu sudah pun wujud sebenarnya Dan lagu ini adalah lagu yang pertama yang khusus yang saya cipta untuk Hari Malaysia Yaitu esok hari 16 September Sebagai memenuhi keperluan lah Bahwa Hari Malaysia ini merupakan hari yang Orang kata sebagai hari keramat untuk negeri kita Jadi wajib sepatutnya ada lagu dan lagu ini lah yang kita ada Yang kita ada Jadi selamat hari Malaysia untuk esok Dan juga selamat hari Malaysia untuk Kupi 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 FM Dan yang paling penting Esok jangan cari Azmin Mudin sebab cuti Lutup telepon Minta buat lagu pun dia boleh Tapi kalau mau makan di mana? Di mana tuh? Di sana di Kelompong Pun cuti Cuti gak besok? Sudah kan? Oh iya buka Rame orang pula yang itu Kalau pikiranau pun boleh Di sana di sebelah answer itu Yang ada di on the way balik ranau itu kan Kalau kamu turun di sana di answer itu kan Punya packing Terus kamu pergi tengok-tengok Tengok sebelah kiri Ah kanan Jadi kamu nampak itu Dan khusus kepada DJ-DJ Kupi 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 FM Dan juga pekerja staff-stab Kupi Kupi FM Saya menghalau-nghalaukan Kalau mau datang makan mie sup ikan Yang orang cakap Orang cakap bukan saya cakap Orang cakap itu mie Itu sup mie sup itu kan sedap Wow Dan kami sangat menyokong tentang diet pemakanan yang sehat Dan khusus kepada DJ-DJ dan juga staff-stab Kupi FM Kalau mau makan mie sup asmin mudin Telepon saya bila-bila sejak Dan masa buka dia pukul 7 pagi sampai 2 setengah petang Setiap hari Kemudian di sebelah kutatan pula Dia daripada siang malam buka Jadi saya menawarkan kepada DJ-DJ Kupi FM dan juga staff-stab Kupi FM Untuk datang memakan di mana mana cawangan saya Dan saya bagi makan percuma Nah Yang bangkok besar Terima kasih Pak Mas Mudin Percuma selama sebulan Ok Nanti kau edit dia Kupi-kupi FM kita-kupi Kupi-kupi FM Kita juga by Nih Dia bilang Ok Kembali lagi bersama Greg, Nis dan juga Asmin Mudin Berkenaan dengan kita punya bicara hari ini kan Bersama dengan dia Banyak bicara yang kita bicarakan Bicara hari kan? Oh bukan bicara itu tadi Oh bukan Terima kasih Yang sudah dengar Oke Dan yang terlepas itu Pemlibat lah Siapa sudah dengar? Kami sudah dengar Juga ulangan lah Kami kasih ulang untuk kamu dengar Di sana di YouTube Ke Facebook Kupi-kupi FM Yang sekarang yang kamu nampak ini lah Kita tanya soalan yang terakhir lah Mungkin ada harapan yang mau dicakap lah Mungkin harapan atau pun ucapan Terima kasih kepada peminat-peminat Yang sudah lama menyokong abang Sudah buat lagu muzik Dalam lebih kurang lebih dari 2 dekat Mencipta lagu ini mungkin Ada apa ucapan? Ya Terima kasih kepada orang-orang Sabah Yang menyokong saya selama ini Dari tahun Sirius tahun 90 Sampai sekarang 26 tahun Wow Mampir 3 dekat bang Ya 3 dekat Umur 4 dekat 4 dekat Masih muda lagi Masih awal 3 dekat 25 umur saya ini Kau mau tinggok badan Tidak biasa menten Rere makan ikan kan? Berat ke badan Kena menten 62 kg Oke Tidak boleh lebih tidak boleh kurang Menten dengan ketinggian lah Nanti kalian akan menggout Yang macam bimbang-bimbang Masalah Masalah Jadi juga terima kasih kepada pihak Penganjur yang Yang seringkali menjemput saya Dalam acara-acara untuk Pengacaraan Karena setiap menyokong Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak Termasuk juga jabatan-jabatan gak Swasta gak berkanun gak Yang memberi kepecahan saya untuk Menulis lagu-lagu untuk keperluan mereka Terima kasih Harapan kepada Kepada pengkarya ataupun Pengiat musik-musik yang baru sekarang ini Teruskan usaha Oke Memang Memang berbeza di antara tahun 90-an dengan sekarang ini Teruskan usaha Mencipta lokal yang terbaik dan Pastikan sentiasa berkualiti Ehm Dan sentiasa kita Buat yang lebih baik Daripada Ehm Yang sebelum inilah Oke Ehm Yes Sebagai sahabahan Of course kita kena berbangga Ehm Dan Kena keluar Haa Kena keluar daripada kotak Ehm Kena keluar daripada Termas sahabahan itu sendiri Ehm Ya Jangan jadi macam dia Dua orang tak kepal bukan saya Ehm Oke lah Terima kasih Dari ucapkan juga kepada Bang Asmin Mudin Sebab sudah bersama dengan kita hari ini kan Greg Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih